Hai guys, di video kali ini aku membuat makanan khas Sunda yaitu seblak. Seblak berasal dari kata sega dan nyegak yang dalam bahasa Sunda berarti menyengat, yang mengerucut pada flavor dari kencur. Seblak kali ini aku rubah menjadi dumpling dengan isian ayam, dan untuk komponen lainnya ada kuah seblak, keping udang, lix oil, garnish tuwil, serta microgreens, dan daun resorel. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kulit dumpling orangenya ada tepung terigu, cabai merah, garam, dan air. Untuk kulit dumpling putihnya ada tepung terigu, garam, dan air. Untuk isian dumplingnya disini ada daging ayam giling, saus tiram, daun bawang, dan bawang putih. Untuk kaldu udangnya disini ada kulit dan kepala udang, bawang putih, daun perai bagian putihnya saja, dan daun jeruk. Untuk bumbu sebelahnya disini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, cabai merah, cabai rawit, dan telur. Untuk lix oilnya ada bagian hijau dari daun perai, dan minyak, dan terakhir udang sebagai topping. Setelah pertama kita buat kulit dumplingnya. Untuk kulit yang orange, blend cabai merah dan air. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung terigu, garam, dan air cabai merah. Lalu uleni hingga rata. Untuk kulit dumpling yang putih, stepnya sama. Jika sudah rata, bisa kalian rest terlebih dahulu selama 20 menit. Kemudian pipikan kedua adonan dengan ketebalan setengah cm. Lalu potong adonan menjadi dua, dan tumpuk satu sama lain. Lakukan proses ini sesuai banyak layer yang kalian inginkan. Jika sudah, potong secukupnya adonan untuk kita pipikan dengan ketebalan 0,1 mm, dan potong menggunakan ring cutter, kemudian sisihkan. Step kedua untuk isiannya, campurkan daging ayam giling dengan bawang putih, daun bawang, saus tiram, dan beri seasoning garam, merica, dan gula secukupnya. Lalu aduk hingga rata. Kemudian ambil kulit dumpling, beri isian ayam secukupnya, lipat menjadi setengah lingkaran, lalu satukan ujung-ujungnya. Step ketiga untuk lix oilnya, kita blend potongan bagian hijau dari daun pre dengan minyak. Kemudian kita tumis hingga minyaknya mendidih. Jika sudah, sehari menggunakan coffee filter dan pindahkan ke piping bottle, lalu sisihkan. Step keempat untuk kaldu udangnya, siapkan panci dan beri sedikit minyak, tumis kulit dan kepala udang beberapa saat, kemudian tambahkan bagian putih dari daun pre, bawang putih yang sudah dikepre, dan daun jeruk. Tumis beberapa saat sampai berubah warna, lalu tambahkan air. Simmer selama 40 menit untuk mengeluarkan flavornya, kemudian sisihkan. Step kelima untuk kuah sebelaknya, kita akan blend bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, capai merah, capai rawit, dan minyak secukupnya sampai halus. Kemudian siapkan pan, beri sedikit minyak, tumis bumbu sebelak sampai matang dan wangi, lalu tambahkan kaldu udang, garam, merica, dan gula secukupnya. Aduk rata dan tambahkan telur yang sudah dikocok perlahan sembari diaduk, kemudian sisihkan. Step ke enam, udang kita tusuk menggunakan tusuk gigi, agar saat dimasak nanti tidak terlalu melengkung. Kemudian rebus udang selama 10 detik. Siapkan pan, beri sedikit butter, lalu masukkan udang yang sudah dilepas tusuk giginya. Dan beri seasoning garam serta merica secukupnya, bolak-balik sebentar lalu sisihkan. Step ke tujuh, kita rebus dumpling ayam. Anda bila dumpling ayam matang, ketika dumpling sudah mengambang. Waktunya plating. Bunga air 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati